Sebanyak 33 anak mengikuti Sunatan Masal yang digelar Kejaksaan Negeri Sambas Kamis pagi di Aula Utama Kejaksaan Negeri Sambas. Sunatan Masal merupakan salah satu rangkaian Hari Bakti Adiaksa ke-64 dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-24 tahun 2024. Sebelum kegiatan dimulai, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas dan Ketua IAD memberikan bingkisan berupa kopiah dan kain sarung kepada anak-anak. Kejari Sambas Daniel D. Rojari menjelaskan kegiatan Sunatan Masal yang diikuti 33 anak ini dalam rangka hut Adiaksa dan IAD. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan para medis di Kabupaten Sambas. Bagian dari rangkaian menyambut Hari Bakti Adiaksa dan Keput IAD di tahun 2024. Ini adalah kegiatan di hari kegiatan kedua perubahan bangsa yaitu Kitanan Masal hari ini. Saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sambas mengucapkan terima kasih kepada Pak Dikia yang pertama, kemudian selanjutnya Kepala IAD yang sudah membantu dan terutama kepada penyakit medis dari Kedua Sambas. Yang sudah mau bantu kami melakukan, sehingga kegiatan ini bisa diselenggarakan. Salah satu orang tua peserta Sunatan Masal, Bujang Kutis mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Sambas yang telah mengadakan kegiatan Sunatan Masal dan berharap kegiatan ini bisa digelar setiap tahun. Dari pentauan di lapangan tampak Kajari Sambas dan Ketua IAD Kabupaten Sambas memantau pelaksanaan Kitanan Masal. Usai di hitan Kajari Sambas dan Ketua IAD memberikan hadiah kepada anak-anak. CSM TV madahkannya.